Hai semua Assalamualaikum kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat asinan buah dan sayur yang seger banget Asinan buah dan sayur ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk musim panas ataupun menjelang buka puasa Bisa juga disajikan untuk menu arisan dan juga prasmanan ya karena memang rasanya seger banget Oke guys tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat asinan buah dan sayur yang seger ini bahan-bahan yang diperlukan pertama disini aku gunakan bengkoang yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini nanas yang sudah dipotong-potong Mentimun yang sudah dipotong-potong 2 genggam toge yang sudah dibersihkan dan 2 genggam kol yang sudah diiris Kemudian gula pasir dan garam secukupnya setelah itu aku siapkan juga 2 sendok makan cabai yang sudah dihaluskan Boleh diulek ataupun boleh di blender kemudian 2 sendok makan cuka Oke guys ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat asinan buah dan sayur Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama kita tuangkan cabai yang sudah dihaluskan ke dalam 200 ml air Kemudian kita rebus sampai mendidih Setelah itu kita tambahkan garam dan juga gula pasir Untuk banyaknya disesuaikan aja ya semakin banyak kita menambahkan air Maka garam dan gula pasirnya juga disesuaikan Oke ini untuk merebusnya airnya cukup sedikit dulu aja ya Nanti akan kita tambahkan Yang penting ini untuk merebus cabainya aja supaya matang dan juga supaya gak sakit perut Oke kita rebus sampai mendidih seperti ini ya Setelah mendidih kita aduk-aduk sebentar Kemudian matikan kompornya Lalu kita dinginkan terlebih dahulu Langkah berikutnya buah dan sayuran yang sudah disiapkan tadi Langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selain buah yang aku siapkan ini Kalian bisa menambahkan buah lain seperti bangga muda dan juga kedondong Pokoknya disesuaikan aja sesuai selera kalian ya Setelah itu tuangkan rebusan cabai yang sudah dingin Kemudian tambahkan air matang secukupnya Oke setelah itu tambahkan 2 sendok makan cukam makan seperti ini Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah kalau misalkan airnya kurang bisa kalian tambahkan lagi ya Nah ini airnya kurang ya Jadi akan aku tambahkan lagi sampai buah dan sayurannya terendam Dan untuk gula pasir dan garamnya juga yang pasti aku tambahkan sesuai kebutuhan ya Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Setelah kira-kira asinannya sudah meresap dan akan disajikan Langsung aja disini aku tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng Nah ini kalau kalian belum coba silahkan dicoba ya Untuk asinan yang ditambahkan kacang tanah seperti ini Dijamin rasanya enak banget Oke langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan sekarang saatnya review asinan buah dan sayur yang aku buat Oke bisa kalian lihat ya seperti ini hasilnya Kalau kalian pecinta asinan dan juga pecinta rujak pasti ngiler kan Lihat asinan buah dan sayur buatan aku Dan untuk masa ketahanannya asinan ini bisa bertahan sekitar 3 hari di kulkas Sedangkan untuk harga jualnya standar asinan dijual dengan harga 10.000-15.000 rupiah Dan itu pun dikemas dengan plastik ukuran setengah kilogram Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih